Jadi berapa emang kebutuhan diri sendiri sih? Itu ya, kesulitannya itu memperkenalkan style yang baru di komunitas yang berhijab gitu. Ini awalnya memang gak diterima gitu, kok sebenarnya beneran gak diterima. Halo sahabat FRMOS, Assalamualaikum Wr. Wb. Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Selamat datang di Mudah Buka Usaha, kali ini bersama saya Maudie Kusnaidi. Senang sekali bisa menjadi bagian dari Mudah Buka Usaha oleh FRMOS. Karena kita akan membagikan cerita inspiratif dari para reseller dan juga pelaku usaha. Sebelum kita mulai, saya mau infokan bahwa FRMOS membagikan konten, ilmu dan training, sharing tentang buka usaha, juga memulai bisnis yang halal, serta marketing. Penting banget kan? Nah, gimana caranya supaya gak ketinggalan? Kalian bisa join dengan komunitas belajar bisnis by FRMOS dengan mengklik link yang ada di video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube FRMOS supaya gak ketinggalan update konten terbarunya. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang desainer, seorang istri, juga ibu rumah tangga. Dan wajahnya sudah malang melintang di dunia fashion desain, terutama baju muslim. Kali ini didampingi oleh suaminya sebagai partner bisnis. Mereka memulai usahanya dari nol. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Ria Miranda dan Pandu Rosadi. Halo Ria sama Pandu. Ini aku manggilnya Rima Pandu aja, soalnya Pandu di bawah aku nih di Amanon. Iya makanya Uni Ria sama Kang Pandu. Makasih banget waktunya di antara kesibukannya dengan keluarga dan segala brand-brandnya. Jadi sekarang berdua lagi sibuk apa? Sibuk? Pastinya anak ya. Terus launching koleksi baru, terus bikin koleksi. Jadi keseharian sih ngantor pastinya kita bareng kan. Sama lagi mempersiapkan ada annual show di bulan Desember. Tapi ini brand besarnya masih Ria Miranda atau sudah ada beranak-inak nih? Kita masih konsisten sih ada dua brand, Ria Miranda sama Ria Miranda Signature. Nah yang nanti launching yang koleksi barunya yang mana nih? Oh iya kita mau launching koleksi sportswear-nya. Kayak gini nih. Oh ini, ini, ini. Jadi kayak tetap fashion juga. Bahannya emang dipilih, terus karena Ria gak terlalu suka nonjolin brand-nya. Jadi detail-nya justru malah lebih subtle, lebih sederhana. Jadi sebenarnya udah berapa tahun sih memulai brand ini nih? Jadi aku kenal Ria kan 2009, waktu itu Ria emang lagi baru mulai. Terus ya pendekatannya ketika dulu deketnya ngebahasnya tentang branding-nya gitu. Jadi aku bantuin branding-nya, personal-nya sebutnya. Masuknya sebut banget, jadi dibantuin new business-nya gitu ya. Ya gitu, jadi kita udah hampir 11 tahun lah ya bareng ya. Terus 2011 nikah, habis itu 2012 aku full. Untuk beli kantor, ngurusin manajemen, target semuanya. Sulit gak sih untuk membangun brand? Kan kayaknya juga zaman dulu tuh 11 tahun yang lalu, aku masih inget baju muslim tuh ya gitu aja. Karena aku juga pake kan zaman dulu tuh, wawancara-wawancara religi. Jadi berapa emang kebutuhan diri sendiri sih? Memang aku kayak kesulitan untuk cari baju yang diumur aku waktu itu gitu. Itu ya, kesulitannya itu memperkenalkan style yang baru di komunitas yang berhijab gitu. Ini awalnya memang gak diterima gitu, kok sebenernya beneran gak diterima? Iya, jadi kayak apa ya? Karena dulu kan kalau jirba tuh harus begitu kan. Ketika dulu Ria bikin kayak hoodie, terus kayak ada inner ninja. Itu orang bilang kayak, ini aliran macam apa, baju hijabnya gitu. Tapi kalau aku perhatiin ya, dulu tuh memang ada beberapa style. Ada yang hitam, Ria tuh masuk salah satu yang sampai sekarang jadi hasil warna pastel. Feminine, bikin perempuan jadi kelihatan lebih adem, lebih sok. Di situ tuh ya. Itu yang jadi pembedanya. Menurutku itu yang bikin kita... Memperkenalkan warna pastel juga sih di awal itu, aku baru inget ya. Berapa lama inget gak awal-awal itu sampai akhirnya? Sebelum ada ini ya, sosial media, kebuka. Kan waktu itu berarti harus punya butik ya? Belum ada online kan soalnya. Belum online, Facebook, inget kan kan. Terus abis itu ada orang yang memang punya butik, tolong dong dirapihin gitu. Akhirnya kita bikinin konsep, isinya adalah curated mother's fashion brand. Salah satu nya Ria Miranda. Ya, selalu suandu juga dulu. Dici kini, dulu, mau saleh. Tadangan saleh ya? Tadangan saleh ya? Jadi yaudah dari situ lah. Aku datang saleh. Jadi itu sih juga salah satu titik sih menurutku yang bikin generasinya Ria. Kalau aku bilang Ria tuh generasi ketiga. Jadi dari awal, terus masih Tang Yunas, Ida Rayani, terus Mbak Irna, terus sekarang jamannya Ria waktu yang ketiga. Itu sebagai fashion designer brand. Terus sekarang udah ada lagi yang generasi yang baru. Itu juga diperkuat sama hijabers community juga ya? Iya, iya. Kebetulan Ria salah satu founder-nya hijabers community itu. Terus di situ kita beneran ketemu sama teman-teman yang masih muda, sudah berhijab. Terus ya kita... Susah nyari baju muslim. Iya, itu tuh. Cukup-cukup besar. Cukup-cukup besar. Tapi sebenarnya Ria tuh latar belakangnya memang designer. Oh gitu. Dan memang waktu memilih designer itu memang pengen bikin baju muslim atau sebenarnya enggak tapi karena menjawab kebutuhan aja? Iya, iya. Jadi ketika masuk S-Mod tahun 2007 ya waktu itu, memang pengen endingnya aku bikin baju muslim. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa tantangan-tantangan itu kan yang harus dilewatin. Tapi enggak sampai ada momen yang bercucuran air matanya gitu enggak ada. Tapi ada sih yang bikin Ria waktu tuh cukup down kali ya. Ketika kita bikin foto, katalog dan fotonya itu ditiru dan menyebar di Tanah Abang gitu loh. Jadi kita ngerasa kayak ini karya anak bangsa kok ditiru sama anak bangsa sendiri sama orang lokal gitu loh. Makin kesini ya sempat down kayak, ya ngapain aku bikin kalau misalnya ditiru sama orang Indonesia sendiri gitu loh. Tapi menurutku ya itu rezekinya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa ngebantu yang lain, kenapa kita harus ngerasa itu milik kita? Apa namanya, inspirasi Ria juga kan datangnya juga dari Allah kan? Awalnya ya enggak nerima lah pasti gitu. Terus kesini-sini, eh ternyata memang permainannya begitu. Jadi ya berusaha ikhlas dan itu yang memacu kita untuk yuk bikin lagi yang baru. Nah setelah semua berlalu, semua udah sampai disini, ada si pendekar ini datang, si abang-abang ini, si pangeran ini. Dan semua bisa berjalan, ada momen-momen yang dititik yang rasanya Ria. Ini jalan aku nih, udah bisa kebuka gitu. Ada momen yang rasa bersyukurnya, terharunya tuh ada enggak momen yang pas di mana gitu? Momen itu terasa ketika kita 10 tahun berjalan. 2018 ya, 2018 kita bikin satu perayaan lah gitu untuk, ya Alhamdulillah kita udah ngelewatin satu dekade gitu. Terus kita bikin satu momen, waktu itu kayak bikin ekshibition ya, ekshibition selama satu bulan namanya 10 langkah. Dan kita bikin beberapa acara waktu itu gitu. Dan ketika itu tuh semuanya udah hadir, maksudnya kayak selama ini yang support kita, orang-orang yang support. Dari customer, teman-teman, keluarga. Iya, teman-teman artis yang waktu itu support aku di awal gitu. Itu sih momen yang paling aku ingat sampai sekarang gitu. Alhamdulillah. Terus kita ngeluarin koleksi kita dari awal sampai yang terbaru gitu. Serunya masih ada koleksi awalnya. Harus disimpan itu, arsip, arsip. Arsip ya, pembuka jalan. Kola-kola yang dulu tuh aku cemrengin ya. Di mana waktu itu acaranya? Di Senayan City. Ya ampun senang ya, Alhamdulillah ya. Ya Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Dari 13 tahun ini sekarang apa posisinya? Sekarang kondisinya udah berapa? Butik, ada di mana, Indonesia, Internasional. Bisa-bisa ikin aja. Bisa ikin-bisa ikin. Gimana nih? Kita belajar ada selalu ya. Iya. Alhamdulillah udah 34 cabang. 34? Di seluruh Indonesia. Masya Allah tuh apa merinding. Di Padang ada dong di Padang. Ada di nomor satu. Nomor satu atau nomor dua gitu ya. Di Internasional juga ada atau? Di Internasional kita kebanyakan memang reseller sih. Reseller. Tapi kita belum ada butik di luar belum? Sudah berapa pegawai Pak Pandu? Kamu tahu dong berikutnya. Anda yang kenanya ini ke Pak Pandu atau ke Buria nih? 200 ya? 200 ya. Kemarin baru di update lagi. Nggak tahu ada 200 orang. Aku juga kaget sih. Kayak sebanyak ini ya yang jadi responsibel kita untuk menjalani perusahaan ini. Itu masih di bawah kalian langsung ya? Atau ada partner bisnis kayak gitu? Di luar partner ya? Memang under kita. Karena kita ada tim produksinya juga ada. Terus tim marketing semua semakin berkembang. Tambah ya. Satu-satu megang satu-satu. Jadi ya nggak kerasa sih. Itu kayak 200 gitu. Ini tuh dengan perjalanan 13 tahun. Terus sudah sekian puluh tempat. Dan udah 200an ini. Salah satu rahasia yang bisa membuat kalian sukses sampai di tempat ini tuh apa? Iya di tempat 10 tahun tuh salah satu momen kayak refleksi diri ya gitu. Ketika 10 tahun apa yang aku kasih untuk masyarakat, customer gitu. Untuk tim aku sendiri. Nah itu tuh udah sesuai belum ya gitu. Maksudnya mereka tuh udah cukup bahagia belum. Terus dari sisi agama, dari sisi impact ke sosialnya juga apa gitu. Jadi ya jangan sampai kita 10 tahun ini ya sia-sia aja gitu. Apa yang kita lakuin tuh nggak ada nilai kebaikan. Tapi ketika kita mencapai satu titik yang kita tuju terus kayak terus apa abis ini gitu. Kenapa kita harus tetap ada gitu. Supaya game-nya lebih panjang. Akhirnya kita coba ubah mindset-nya. Kita tetap harus ada. Karena kita bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Sharing membagikan berkah kepada orang-orang yang bersama kamu. Dan apakah dengan menjual ini anak-orang jadi berkah? Iya, iya, iya. Itu inspirasi ya gitu-gitu sih. Seperti itu ya. Maksudnya. Kalau cita-cita kan udah tercapai belum? Oh iya, ada ya. Ada belum. Coba ditanya sama suami ya. Sudah tercapai apa belum? Ini saatnya untuk curhat. Mungkin ada yang belum. Apa yang dicita-cita kan ya pengen itu memberi banyak kebaikan aja gitu. Jadi ini setelah kita 10 tahun bikin satu visi dan misi yang baru. Itu ke impact juga ke tim juga gitu. Ketika kita kerjasama sama kolaborasi gitu. Apa ya bisa nilai apa yang bisa kita kasih. Sama Ebermos pun juga kayak apa tujuan visi dan misinya gitu. Sesuai nggak kita. Jadi nggak asal bisa kolaborasi itu. Di situ sih kita lebih kritisnya tuh di situ. Gimana cara kalian membagi urusan istri, urusan suami, urusan direksi, urusan kreatif. Ini gimana ngebaginya suputasan lagi? Itu ada pesanan bawahan lagi ya. Ada dong. Selalu lagi kesel-kesel tapi ngomongin musti bisnis gitu. Gimana ada nggak sih? Pas banget ya. Semalam sebelum tidur tuh kayaknya kita sambil merem-merem terus membahas tentang karyawan gitu. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran terus kayak kita tuh semalam sampai ketiduran lo ngebahas ini gitu. Jadi topik yang kita bahas tuh ya sering banget soal kerjaan. Karena ya ada kantor bareng terus pulang. Nah sejak itu tuh ada gitu. Bisa anak-anak tuh yang bisa ngingetin. Kok kerja lagi? Kita udah buka laptop lagi gitu. Kayak di situ sih kita yang kembang. Nyambut tigaannya berame-rameinnya klap. Iya. Kok megang handphone lagi? Sejak itu aku kayak udah ya kita nyampe rumah. Kita lepasin handphone dulu. Terus emang buat anak-anak dulu gitu. Kita ya main terus yaudah. Abis itu anak-anak udah tidur gitu. Kita kebalik lagi. Tapi ya kalau bisa itu tetap kita bisa komit terus sih. Kalau nyampe rumah sebaiknya tidak ngebahas soal kerjaan gitu. Karena nggak bisa tidur. Iya, iya, iya. Nah sekarang dengan sudah menjamurnya sosial media dan digital. Apalagi tadi kan sempat ngomong soal pandemi juga kan. Seberapa banyak kalian memanfaatkan media sosial ini atau digital ini? Untuk pandang-pandang aja di berdua ya. Ya main ya. Memang sangat terbantu sih. Sejak awal berdirikan juga sangat terbantu ya. Sosial media. Tapi makin ke sini tuh semakin beda algoritmanya. Terus, tapi kita harus tetap keep in touch sih sama perubahan yang ada. Jadi, di tim kita juga sekarang udah ada tim digital marketingnya. Yang mengurusin influencer juga ada. Bagaimana kita bisa tetap keep up dengan perubahan perkembangan yang ada sih. Itu tetap. Terus, seberapa besar sih pengaruhnya dengan si divisi media digital ini untuk bisnis kalian? Ada dua impact. Yang pertama langsung ke sales sama lebih ke awareness. Jadi, memang Ria ini kan memang kuat di personalnya dia. Personal brandingnya gitu. Tapi makin ke sini, kita rasa Ria juga perlu berkolaborasi dengan influencer. Dengan sosok-sosok yang lebih muda. Ada regenerasi lah. Dan itu yang lagi kita coba jalani sekarang gitu. Bahwa Ria Miranda tuh bukan cuma sosoknya Ria. Tapi mungkin ada Ria Miranda yang lain yang punya spirit yang sama. Tapi mungkin namanya beda gitu ya. Dan itu kembali kepada spirit yang tadi yang Ria pengen bilang ya. Bahwa mengenai kebaikan, bahwa yang harus bermanfaat, harus berkat dan sebagainya. Oke, yang satu lagi adalah? Yang berikutnya lebih ke selling gitu loh. Kita lihat seberapa impactful ketika kita masuk atau masuk ke ads dan lain-lain terhadap sales gitu sih. Pengaruh? Alhamdulillah. Terutama yang dua tahun kemarin sih, kita turunnya cuma 10% dari tahun-tahun sebelumnya. Yaitu karena kita jaga untuk digital ads-nya sih. Coba ada pandu bisa diulang lagi nggak? Jadi berbagai poin-poin yang tadi udah disampaikan tadi beberapa. Dimulai dari waktu awal banget. Yang pertama tuh kalau nggak salah kolaborasi sama artis-artis, teman-teman dia. Ada kolaborasi, terus kita juga sama partners, sama pasangan, juga sama lokal partners kita yang bisa mengembangkan bisnis ini sampai sekarang. Terus ada tujuan jangka panjang yang tujuannya itu bukan cuma menghasilkan keuntungan atau menjadi nomor satu, tapi bisa memberikan impact ke society ya, ke lingkungan. Itu jadi apa ya, bensin buat kita untuk jalan terus. Oke, yang lainnya udah ya, strategi marketing urusan ini, social media. Kalau social media itu, karena itu terus ada perubahan, jangan ngerasa kita udah jago di satu bidang. Terus sekarang kolaborasi dengan si brand partner ini gimana? Ada kolaborasi dengan yang lain, tadi kan dengan influencer. Iya, kolaborasi dengan yang lain juga. Sama brand, oke. Sama brand gimana? Kalau kristimisinya juga harus sama dulu gitu ya? Iya, iya, iya. Kayak misalnya kolaborasi, terus kita akan ngasih impact apa nih ke masyarakat gitu. Misalnya lewat kolaborasi ini, kita menggunakan material yang ramah lingkungan, gitu kan untuk lingkungan juga gitu. Terus, atau dari hasil penjualan ini nih, kita akan sumbangin kemana gitu. Atau ada kayak untuk brand Ria Miranda Signature yang kayak Payet ini, ini kita kerja sama-sama rumah jahit yang isinya di sana ibu-ibu. Apa lingkungan sekitar ya untuk ngejahit karena kemarin pandemi, terus mereka kilang. Oh, ini ibu-ibu yang bikin nih? Iya, jadi kayak kita kasih pelatihan dulu untuk bisa bikin, terus memang single parents juga di situ gitu. Jadi, emang ada pelatihannya dulu sebelum dia bisa bikin koleksinya. Kalau dari yang partai bisnisnya? Oh iya, kita kan tadi 34 itu dari Aceh sampai Jayapura. Itu yang kita punya sendiri itu sekitar 20 persennya. Selebihnya kita kerja sama-sama wanita lokal lah, yang memang kelahiran di sana. Local partners. Local partners ya, kita udah seperti keluarga kita sendiri. Kita milihnya juga bukan berdasarkan dia punya fund yang cukup besar untuk membuka Ria Miranda, tapi punya spirit yang sama, suka dengan brandnya. Jadi di audisi dulu. Audisi dulu, banget ya. Kamestrinya dapet enggak gitu ya. Karena kan kita harus mempresent brand ini gitu. Mau wakili aku di daerah sana gitu. Sulit juga kalau kamu mesti keliling 34 ini ya. Lelah ya. Lelah ya, tadi sudah mudah curhat ya. Tapi kita memang ini ada jadwal rutin juga sih untuk bisa ketemu partners langsung, ketemu community juga. Oke, sekarang mau balik lagi nanya ke kalian berdua. Seberapa besar perannya Ria untuk pandu? Seberapa besar perannya pandu untuk Ria? Kalau pembagian peran, dulu kita pernah ya, kamu begini-begini nih ya. Tapi di satu sisi tuh aku bisa ngeliat kalau Ria udah mulai capek, kalau Ria udah mulai waktunya untuk di-recharge dulu. Biasanya aku suka coba ambil alih beberapa perannya Ria gitu loh. Misalnya kayak Ria lagi enggak fokus, dia pengen di rumah dulu sama anak-anak. Biasanya tuh aku suka ambil desisi untuk desain mana yang bagus gitu kan. Sosokan mau nanti. Eh, enggak laku. Jadi kayak, ini kok aku enggak pernah approve ya? Baru mau konfirmasi, baru mau konfirmasi, oke enggak? Iya, makanya itu. Iya, support-support apa ya, apalagi kalau di rumah ya, kadang misalnya harus ada keluar kota kayak gitu kan, anak-anak ntar sama siapa gitu. Ada juga berbagi peran juga di situ gitu. Tapi sebenarnya menurut pandu sendiri, Ria tuh mensupport kamu enggak sih? Kan ada yang bilang kalau istri bahagia semua beres gitu ya kan. Jadi dengan dia bisa memberikan statement tadi bahwa, kita tuh bareng-bareng loh gitu kan. Aku juga ada perasaan insecure bahwa aku di belakang. Oh, di awal, di awal. Kan biasanya kalau laki-laki kan harusnya melit gitu ya kan. Melit, tapi kata Ria enggak ini, kita tuh bareng-bareng, mungkin orang-orang yang ngeliat kamu mensupport di belakang. Tapi kita sama-sama tahu bahwa peran kita sama-sama besar. Jadi kayak yaudah, founder and co-founder. Cukup kita berdua yang tahu gitu. Jadi dari situ aku jadi kayak ngerasa, yaudah kontribusiku juga untuk ini sama-sama. Jadi tujuan juga buat keluarga, buat anak, karyawan juga. Tapi untuk pengembangan usaha nih gitu, dari yang tadi diomongin ini kolaborasi sama brand, ini sama ibu-ibu yang udah bisa ngasih ilmu dan sebagainya, mau ada lagi enggak yang bisa untuk memberdayakan dari lokal, apa ya? Lekal Wisdom ya? Iya, misalnya. Ada enggak Ria? Mimpi itu ada gitu. Memang dari awal aku bikin brand ini di tahun 2009, terus tahun 2012-nya ya aku show di Jakarta Fashion Week, itu aku langsung ngangkat tentang tema Minang Heritage. Nah, ini udah masuk tahun ke-11 ya. Aku konsisten untuk terus mengangkat itu. Nah, memang kesulitan aku adalah ya berkomunikasi sama pengrajin aslinya gitu. Ya, awalnya sih masih bisa tuh bikin songket, aku coba sesuaikan sama brand DNA-nya Ria Miranda, warna pastel kan dulu agak sulit ya. Dan ternyata itu yang kayak, aku harus butuh bantuan siapa ya untuk bisa, aku pengen konsisten nih di kerajinan songket ini. Tapi ya itu dia mungkin dari segi pengrajinnya yang mungkin udah nyaman di posisi itu, udah nyaman bikin itu gitu. Ini jadi menjadi salah satu tantangan lagi ya. Untuk bikin komunikasi, ngasih ilmu gitu ya. Iya, ternyata kayaknya banyak PR juga gitu. Akhirnya ya larinya ke gimana ya, aku tetap bisa mengangkat tema si Minang ini, ngenalin ke anak-anak muda gitu. Kalau pakai baju yang motifnya songket itu gak terlihat tua loh gitu. Akhirnya aku bermain Prince gitu. Jadi ya, tapi impact ke pengrajinnya malah sekarang tuh jadi gak ada ya. Langsung, nah keinginan ada. Nah, kayak gitu-gitu mungkin juga perlu bantuan kerjasama dengan mungkin instansi pemerintah daerah gitu lah nih ya. Supaya bisa membantu juga persepsi masyarakat dan para pengrajinnya dalam hal ini. Supaya bisa lebih terbuka. Bisa maju sama-sama gitu ya. Bisa maju sama-sama, kayak gitu ya. Terus sekarang mau nanya nih, dari semua perjalanan kalian yang sudah dilakukan, sudah dilalui, kalau dikasih kesempatan balik lagi ke masa dulu, ada hal yang ingin diubah? Ya pokoknya kita setelah dijalanin gitu, pokoknya jangan takut bermimpi aja. Jangan takut bermimpi, jangan takut duluan gitu. Ternyata ya setelah dijalanin, Alhamdulillah ya kita bisa ngelewatin nih gitu, di 10 tahun pertama, insya Allah di 10 tahun berikutnya gitu. Jadi ketakutan itu tuh sebenarnya kayak yang mesti kita lawan. Terima kasih banget ini seru banget obrolannya, dari A sampai Z sampai ke M sampai ke K sampai balik lagi. Seru banget sukses buat kalian berdua. Senang-senang bahagia lahir batin selamat dunia akhirat. Semuanya mudah-mudahan gapan-gapan kita masih bisa berhayat-hayat lagi di event-event lain. Makasih banget waktunya dan sharingnya ya. Nah sahabat Evermose kita sudah dengarkan cerita-cerita seru dari Ria Miranda dan suami Pandoro Sadi. bagaimana membangun usaha mereka dengan brand Ria Miranda. Terima kasih ya sudah menyaksikan sampai akhir. Oh ya jangan lupa ikutin terus konten Evermose tentang inspirasi serta ilmu bisnis dan marketing dengan cara subscribe di Youtube Evermose dan juga join di komunitas Belajar Bisnis by Evermose dengan klik link di deskripsi konten atau di video ini. Akan ada banyak sharing ilmu, training, dan kelas gratis mengenai bisnis juga marketing di dalamnya. Oke sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Saya Maudi Kusnaidi pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.